Halo teman-teman kembali lagi di channel Rich Project Design Jadi terima kasih untuk subscriber yang sudah kembali berkunjung ke channel Inti Untuk mengikuti setiap episode yang kami sajikan Dan terima kasih bagi para pengunjung baru yang sudah berkunjung di channel ini Semoga akan terus bermanfaat untuk kedepannya Karena untuk kedepannya kami akan terus membagikan inspirasi Serta informasi seputar desain komersial berupa cafe, resto, kos-kosan, rumah, dan lain sebagainya Nah pada kali ini kita akan mengulas seputar proyek cafe dan resto Dengan lahan seluas 3300 meter persegi Kira-kira segitu teman-teman Nah secara tata letak atau layout ruang Pada area depan ini terdapat area parkir Pada area depan ini terdapat area parkir Mobil dan motor dengan kapasitas untuk mobil itu sendiri sekitar 13 mobil Mampu menampung hingga 13 mobil Dan untuk motor itu mampu hingga belasan hingga 20 Kira-kira seperti itu Nah kemudian yang menarik disini adalah Area parkir sangat aksesibel dari area jalan utama Jadi jalan utama ini cukup luas Maksudnya sekitar 5-6 meter Sehingga secara akses ini masih bisa mampu untuk berbebasan untuk belak mobil Jadi area cafe ini terbilang cukup strategis Karena dekat dengan jalan utama Kemudian pada area parkir ini Menariknya adalah terdapat penataan taman di sekeliling area parkir Yang fungsinya selain untuk menyaring udara kotor atau polisi udara Ini juga mampu untuk menjadi daya tarik bagi pengunjung Atau bagi orang yang melewati area cafe ini atau resto ini Akan cenderung dapat tertarik dengan adanya elemen estetik pada area parkir ini Nah kemudian untuk area samping atau area entrance Nah ini merupakan area utama pada cafe dan resto ini Dimana di area depan ini terdapat papan nama atau signage secara istilahnya Nanti ini merupakan tempat untuk terletakkan nama cafe dan resto untuk pemilik Jadi yang menarik pada area depan ini adalah Ini terdapat penataan taman atau penataan landscape Yang terdiri dari perkerasan dan elemen rumput-rumput Jadi pada elemen rumput ini bisa dimanfaatkan untuk Terletakkan area meja konsumen atau dining table Seperti pada display ya teman-teman Dan juga pada area rumput di sela-sela tersebut terdapat Space untuk penanaman pohon Untuk sebagai peneduh dan estetika Atau penunjuk arah seperti itu Nah pada area perkerasan Ini merupakan alur bagi pengunjung Jadi untuk alur bagi pengunjung ini dibuat zigzag seperti ini ya Agar tidak terkesan monoton untuk atau membosankan ketika Pertama kali mengunjungi area depan atau pintu masuk Area cafe dan resto tersebut teman-teman Nah berikut adalah review mengenai area depan cafe Jadi pada area depan ini merupakan area semi indoor Yang disamping ini juga terdapat area semi outdoor Yang berupa selasar cafe Jadi pada area ini para pengunjung atau penikmat cafe ini Bisa menyaksikan live music Bisa menyaksikan live music pada area di bagian beton ini ya teman-teman Jadi untuk area beton ini untuk area live music Kemudian pada area papan kayu ini merupakan area sirkulasi dan selasar Seperti itu Kemudian tidak lupa juga Pada area depan ini terdapat meja barista atau meja pelayanan Jadi disini nantinya akan dipasang untuk display menu-menu makanan Kemudian minuman Seperti itu Jadi bagi pengunjung bisa langsung melihat beberapa atau sejumlah menu makanan untuk disajikan Yang akan dipesan Seperti itu Kemudian pada area utama terdapat beberapa meja tamu atau meja konsumen Ini ada sekitar belasan meja ya Kalau di total semuanya Kemudian Karena ini merupakan cafe atau risto dengan kapasitas pengunjung yang cukup banyak Hingga ratusan Maka dari itu pada desain ini terdapat area dapur yang cukup luas juga Ini sekitar 9 meter x 3 meter sekian Seperti itu ya Jadi ini terdapat 6 tungku Disini terdapat 6 tungku untuk memasak Kemudian terdapat 6 wastafel atau 6 sink Untuk mencuci piring dan gelas-gelas kotor Dengan tanpa mengantri Sehingga seluruh konsumen yang memesan hidangan itu dapat terlayani dengan cepat Dengan adanya desain dapur atau kitchen yang cukup luas ini Nah kemudian di samping ini merupakan akses Akses dari dapur yang mampu memberikan space bagi pelayan atau pemasak gitu Untuk bisa mendeliverkan Menyampaikan hidangan-hidangan menuju ke meja-meja yang depan Begitu juga untuk area belakang Area belakang juga terdapat akses bagi pelayan untuk dapat menyajikan atau mengantarkan pesanan menuju ke area paling belakang Seperti itu Kemudian kembali lagi di area utama tadi Di area utama terdapat beberapa penataan meja seperti ini Jadi ini area belakang ini dimanfaatkan juga untuk dining table atau area konsumen Kemudian terdapat area ruang-ruang service berupa toilet Kemudian wastafel dan area wudhu atau mushola Nah terdapat dua toilet untuk area cafe dan resto ini Kemudian terdapat wastafel juga dan tidak lupa kami sertakan untuk area mushola Berupa tempat wudhu yang dekat dengan area mushola tersebut Nah kemudian untuk yang area paling belakang Area paling belakang ini dimanfaatkan sebagai area outdoor yang sifatnya lebih casual Jadi bila mana ada pengunjung yang lebih menginginkan suasana outdoor yang santai bisa sambil duduk-duduk di area rumputan Ini kami sediakan bin bag Jadi bin bag ini cukup memberikan fasilitas bagi konsumen yang ingin menikmati suasana yang benar-benar outdoor Nah disini terdapat garis diagonal ini merupakan area existing ya teman-teman Jadi disini itu adalah grill Ini sebenarnya adalah grill yang merupakan penutup bagi saluran air gitu Karena disini ada saluran air berdasarkan lokasi setempat seperti itu Nah kemudian pada area samping Ini adalah area yang menjadi icon utama Ya ini adalah area outdoor dining yang berada di tengah sawah Jadi pengunjung yang ingin menikmati suasana persawahan Bisa melewati area wood deck ini atau papan kayu Cirkulasi papan kayu Dan disini juga kami sediakan meja begitu pula dengan bin bag Sehingga pengunjung dapat dengan nyaman menikmati area persawahan Dengan fasilitas bin bag dan meja Seperti pada display ini ya teman-teman Seperti itu Nah disini ada beberapa area untuk menikmati area sawah Ada sekitar 7 spot disini Jadi misalnya ada pengunjung yang ingin menikmati area sawah Dan ingin menikmati pula alunan live music yang ada di sebelah sana Maka pengunjung bisa memilih area yang di sebelah sini ya teman-teman Seperti itu Kemudian untuk yang area belakang juga sama Cuman untuk area belakang ini sifatnya lebih dekat dengan kepohonan yang ribun Seperti itu Dan juga masih ada di area persawahan Nah untuk konten selanjutnya Selanjutnya kami akan mengeksplore seputar area yang berada di pinggiran sungai Nah ini kebetulan masih dalam proses desain Jadi untuk ke depan akan kami sajikan lagi dalam episode mendatang Oke kesimpulannya adalah kami sampaikan secara layout terlebih dahulu Jadi seperti layout kesimpulannya adalah pada area depan itu terdapat area parkir Nah seperti yang ada pada display ya teman-teman Jadi secara layout area depan merupakan area parkir yang terbilang cukup luas Seperti itu Seperti pada display Kemudian di area samping parkir ini terdapat area entrance utama Jadi pengunjung bisa masuk dengan menikmati pengalaman ruang berupa penataan landscape yang tidak monoton Artinya disini ada area yang zigzag yang bisa menjadi experience atau pengalaman bagi pengunjung Dalam memasuki area cafe dan resto Kemudian di area depan ini terdapat meja kasir Kemudian meja untuk menyajikan makanan Kemudian meja untuk menyajikan minuman Dan area pembayaran seperti itu ya Kemudian pada area sampingnya Ini terdapat area dining table Kemudian ada area belakang ini merupakan area kitchen Dengan ukuran 9x3 meter sekian Kemudian belakangnya lagi ada toilet dan mushola Jadi kesimpulannya adalah Semakin luas area cafe dan resto Maka daya tampung untuk pengunjung atau konsumen Customer itu akan semakin banyak Karena area customer semakin banyak Maka dari itu perlu juga desain dapur yang mencukupi Sehingga dalam waktu yang singkat Pihak resto atau cafe ini dapat melayani konsumen atau customer Dengan waktu yang singkat tanpa harus berlama-lama Seperti itu Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin mengembangkan usaha cafe atau resto Bisa tulis di kolom komentar Seperti tanggapan atau bila mana ada masukan Mengenai desain cafe ini Terima kasih Ikuti terus konten dan episode selanjutnya Assalamualaikum Selamat menikmati